Ndakigung bukan ajang eksis, tapi sebagai pelajaran mental. Sahabat Alam, kembali bersama saya Uli Agusman di Gap Channel, explore, discover, mendaki gunung saat ini memang sedang tren di kalangan kaum muda, bahkan semua kalangan. Karena bukan cuma tren, mendaki gunung menjadi sebuah gaya kehidupan. Banyak faktor yang bisa, yang menentukan bahwa kegiatan mendaki gunung menjadi gaya hidup. Pertama adalah, semakin banyaknya orang-orang memiliki kesibukan kerja dan membutuhkan refreshing atau healing. Dan salah satu sarana yang tepat untuk memulihkan mental dan fisik, serta fokus untuk kerja adalah mendaki gunung. Karena mendaki gunung banyak mengandung filosofi yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dari mulai persiapan, perencanaan, layaknya seorang pengusaha, dari mulai referensi, data-data, tujuan destinasi yang akan dituju, budget biaya yang diperlukan, perlengkapan dan sebagainya. Bahkan pada saat trek dibutuhkan mental, kesabaran, di mana sobat alam akan menemukan wajah yang tiba-tiba ekstrim. Trek gunung yang tiba-tiba membuat sobat alam tidak mungkin licir, trek yang sangat milaki. Di sinilah kesabaran mental dan fisik sobat alam diuji. Banyak yang beranggapan, masa muda belum lengkap jika belum pernah merasakan sensasinya bagaimana mendaki gunung. Tapi tahukah sobat alam, bahwa mendaki gunung bukan sekedar ajang eksis dan senang-senang pelajaran mental dan perilaku akan sobat alam. Temui pada saat melakukan pendakian gunung. Lebih-lebih lagi, apalagi sobat alam mendaki gunung bersama sobat alam lainnya. Apa saja itu? Berikut akan saya menjelaskan. Yang pertama adalah teamwork building. Mendaki gunung bisa sobat alam melakukan, bukan dengan kemampuan sobat alam sendiri. Memang, mendaki gunung bisa dilakukan sendiri alias solo hiking, solo camping misalnya. Tapi untuk pemula, tentu saja tidak disarankan untuk mencapai puncak tanpa ada pengawasan dari pendaki senior misalnya, leader misalnya, atau dari orang yang sudah ahli ataupun ketua tim. Dalam perjalanan pendakian menuju puncak, sahabat alam akan merasakan sisi atau aspek-aspek kerjasama yang begitu kuat dari mulai membantu sahabat alam yang tergerincir misalnya, membantu memasak kerjasama memasang tenda, saling menyemangati pada saat trek penakian ketika ada yang mulai lelah bahkan bisa memanfaatkan para wanita pendaki penakian cantik untuk memberikan semangat atau saling membantu satu sama lainnya ketika sedang menghadapi trek yang sulit. Berikut pelajaran yang kedua yang bisa sahabat alam dapatkan dari kegiatan pendaki gunung adalah pelajaran mendapatkan nilai toleransi. Sangat berhubungan dengan yang pertama tadi. Toleransi kita terhadap sama pendaki lain, bahkan sama pendaki dalam tim kita. Mungkin lebih ke aspek juga, sahabat akan menemukan pelajaran di mana sahabat alam dituntut untuk melakukan sikap toleransi. Baik itu sahabat alam pas saat di base game, suka mendengarkan musik, ternyata, menentu sahabat alam lainnya atau tetangga tenda kita senang dengan lagu yang kita suka. Maka dari itu cukup menggunakan headset. Disinilah sahabat alam akan mendapatkan pelajaran sikap toleransi dengan mendaki gunung. Pelajaran ketiga yang akan sahabat alam dapatkan dari kegiatan mendaki gunung adalah sikap bersyukur. Pernah sahabat alam merasakan selalu kekurangan dan selalu merasa tidak puas dengan semua yang sahabat alam dapatkan. Jika sahabat alam pernah merasakannya, coba lakukan aktivitas mendaki gunung. Karena dengan mendaki gunung, sahabat alam saat di perjalanan trekking atau mendaki gunung akan terus disukurkan pemandangan panorama alam. Mungkin pauna yang selama ini sahabat alam tidak temukan hanya di kebun binatang atau plora, angrek, dan sebagainya. Dan kejutan-kejutan di alam yang luar biasa. Tiba-tiba sahabat alam menemukan suara burung berkicau. melihat sunset, sunrise pada sawat alam, camping. Bahkan, bila puncak gunungnya mengarah ke suatu kota, sahabat alam juga bisa melihat pemandangan city light yang indah. Bisa seperti inilah. Bila sahabat dari segi mental mendaki gunung sudah siap, sahabat alam akan menjadikan sahabat alam. Bila bersyukur, sadar diri, karena didukung mental yang siap tadi, akan merasa bersyukur bahwa nikmat bukan hanya materi, tapi kekuasaan sama pencipta yang juga perlu disyukuri. Bagaimana sahabat alam harus bersyukur, sementara sahabat-sahabat alam lainnya bukan masalah tidak suka, bahkan tidak punya kesempatan untuk mendaki gunung. Dan tidak tahu bagaimana indahnya, bagaimana mereka bisa mendengar suara burung-burung berkicau, panorama alam, sunrise, sunset, dan city light dari ketinggian puncak gunung. Pelajaran keempat yang akan sahabat alam dapatkan dari kegiatan mendaki gunung adalah menambah teman. Khususnya untuk para sahabat alam pemula yang tidak memiliki teman atau sahabat alam lainnya yang berpengalaman mendaki gunung dan seharusnya mungkin sahabat alam bisa mencari organisasi atau sebuah organisasi usaha yang disebutkan Open Trip dan sahabat alam bisa gabung di Open Trip itu dari beberapa agen type of backpacker. Jadi, intinya buat sahabat alam yang tidak punya sahabat pendaki gunung apa yang lebih profesional atau senior sahabat alam bisa bergabung dengan agen-agen Open Trip agen-agen backpacker yang kini banyak tersedia dan siap melayani sahabat alam untuk mendaki gunung. Bahkan di situs-situs online juga sudah banyak agen-agen backpacker untuk membantu sahabat alam mewujudkan mendaki gunung. Kemungkinan besar seluruh anggota perjalanan pendaki gunung nanti tidak mengenal sahabat alam bahkan tidak mengenal satu sama lainnya. disinilah sahabat alam gunakan kesempatan ini sebagai ajang mendambah koneksi dan relasi bila sahabat alam sebagai pengusaha dalam kehidupan sehari-hari semakin banyak sahabat alam berteman semakin luas pengetahuan sahabat alam dan ini akan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan karir sahabat alam di kemudian hari. Terakhir yang kelima pelajaran yang akan sahabat alam dapatkan adalah menaklukan diri sendiri. Sekali lagi aktivitas mendaki gunung bukan hal yang mudah dan orang-orang yang mau melakukan hobi melakukan mendaki gunung beraktivitas di alam bebas adalah orang-orang eklusif. Kenapa saya bilang eklusif? Karena sahabat alam dipilih oleh sang pencipta untuk menyaksikan dan melihat ciptaannya langsung pemandangan panorama seperti yang saya bilang tadi dari sunset, sunrise, city light, flora, dan fauna, dan sebagainya. Itulah saya katakan orang-orang yang berkegiatan di alam bebas termasuk pendaki gunung adalah orang-orang ekslusif yang dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan ciptaannya. Dan satu lagi bahwa mendaki gunung perlu mental, perlu tekan yang bulat dan semangat yang terus menyala. Jika sahabat alam ingin menaklukan puncak gunung dari kegiatan daki gunung sahabat alam akan belajar bahwa tidak mudah untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Tetapi dengan semangat sahabat alam dengan mental yang sudah siap, fisik yang sudah siap, yang tentunya tidak pernah padam, kesabaran dan kerja keras, semua itu akan terbayar dengan hal-hal yang indah, panorama alam, plora, fauna, dan sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi. pemandangan di puncak gunung akan membayar jerih payah sahabat alam yang sudah menaklukkan diri sahabat alam sendiri. Bahkan sudah melampaui kemampuan sahabat alam sendiri yang sudah kuat menopang langkah memikul beban kerial yang berisi perlengkapan dan logistik makanan dan minuman. Jika tidak bisa sahabat alam menjadi pemenang di berbagai kompetisi, paling tidak dengan mendaki gunung sahabat alam sudah menjadi juara untuk diri sendiri. Sahabat alam dari kelima pelajaran yang akan sahabat alam dan pernah sahabat alam dapatkan ini tentunya ini akan berkorelasi pada kehidupan sahabat alam sendiri di lingkungan kehidupan selepas mendaki gunung sahabat alam sejatinya mendaki gunung memang sudah menjadi gaya hidup masyarakat baik di Indonesia maupun dunia saat ini karena selain menyehatkan latih fisik itu tadi endingnya bila sahabat alam introspeksi diri lima pelajaran ini akan sahabat alam dapatkan oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alamnya agar bisa bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel saya Rudi Agusman bersama GAP Channel Salam Kali selamat menikmati selamat menikmati